mesin rvm edelnya terlalu tinggi ya ini dibuka eh kekecilan ini dibuka tuh warna kencengan kalau kebesaran ini tinggal di foto kerannya sesuaikan aja atur aja mudah selamat siang mas lho suatannya rada mendung mendung apa ya mendung mau hujan ini ke sini kedatangan sepeda motor Mio Sul GD atau Mio J Mio apa ya injeksi Yamaha yang belum Blue Core atau injeksi Yamaha pertama Mio apa lagi Mio GD kayak gini CC masih 115 CC belum Blue Core nah ini kalau Samen punya kendala atau sepeda motor Samen sendiri ya tentang tentang Idol RPM M bawah atau Oppo enak yang ngomong itu langsam ya sang sang tansioner mesinnya tuh ngawur besar sendiri kecil sendiri yang ngawur wis divonis atau di akal-akal kesana kesini enggak ketemu penyakitnya enggak ketemu obatnya eno ya dan dapat dipastikan sensor ISC mu itu bermasalah atau sekatakan error itu kalau dari pabrikan just disarankan untuk menggantinya mas bro ya menggantinya nah ini harganya ini harganya hero ya pokoknya hampir 100ribuan mungkin lah ya 100ribuan nah ini ada solusi alternatif solusi hemat ya hemat dan mudah ditemukan juga barangnya kita membuat sendiri sensor ISC untuk sepeda motor ini khususnya Mio G series ya khususnya kalau NMAX beda 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 apa cara kerjanya untuk bagian ISC nya terutama ya kasusnya untuk hari ini wis apa ini alat penggantinya kayaknya ini mas bro dengan cukup menggunakan ini Oppo ini keran-keran angin ditemukan di kompresor ya ukurannya seperempat in seperempat in Samen cari kurang lebih harganya sampai 20ribu atau 25ribuan atau tergantung gantung dimana Samen beli ya kalau agen besar yang lebih murah ini biasanya keran-keran itu di kompresor itu lah nah ada kompresor ya buat telang angin ya kita manfaatkan penutup untuk mengganti atau mengakali sensor ISC yang sudah rusak kalau seharusnya rusakan ini ya tansionernya ngamur bisa kebesaran bisa kecil sendiri terus gimana kita memasangnya yang pertama ini sensor ISC nya dilepas dulu lepas di dalam kan ada clapnya atau katupnya itu ada pairnya juga di situ dilepas juga karena kita tidak memfungsikan karena ini dianggap rusak ini error ini dilepas ini ini clapnya kayak ngendorin bautnya ngendorin bautnya bisa dilepas sampai benar-benar copot nah copot kayak gini disimpan ya ini disimpan karena tidak kita pakai disimpan di tempat yang oke diwadahin kemana yang di lemari ya boleh ini dipasang lagi sensornya kenapa dipasang ya ya ini ini kerja tapi dia enggak apa ya error ya kita pasang cuma nutuk enggak DTC di radiator eh di speedometer speedometer enggak ada check engine nya nyala ketip nyala ketip bener loh error oke sih dipasang aja seperti ini pasang lagi jadi seolah-olah dia masih masih ada sensornya nah terus ini selang yang besar ini dari TB sensor TB ini total body ini kelihatan ya ini ada selang besar yang menuju ke headnya ini dilepas ada sambungannya disini Mas Bro Oh ada semacam maya pipa sambungan ini dilepas juga nah karena gini ini copot nah ini kita ganti dengan kran tersebut tadi nah ini ini ya seperti ini contohnya nanti kami kalau cari yang sudah ada dratnya yang kanan kiri seperti ini dratnya sudah ada kalau gelondongan doang satu yang nanti kurang wah mulai hujan gambarnya saya mulai enggak jelas nanti anuh kasih flash nah kelihatan ya mendungi mulai datang gelap ini ditancapkan ke sini dan jangan lupa dikasih siltip ya siltip ini fungsinya untuk merapatkan jadi yang ya ngalir ya khusus dari area kran ini aja dan ini di sini dikasih juga kerannya lebih rapet loh Mas Bro Mas Udeng di sini dipasang lagi Clipper nya biar tambah rapet Hai tip Hai Oke sekarang sudah jadi sensor ISC manual buatan sendiri punya kita sudah jadi dengan harga yang murah meriah Mas Bro ini tadi udah dicobot ya kalau sekarang coba dihidupkan kontak on tangan dua tapi pencetannya anu Oh ini kerannya agak di GMP sudah motor dihidupkan kalau kebesaran seperti ini ayo bagus jarang ya ini kerannya ditutup mulai agak ditutup tuh kan sesuai enak kita kita bisa mengatur sendiri Langsam stasiunnya segedaraan sesuka hati tanpa harus alat-alat canggih alat-alat komputer atau apa enggak masalah enggak tanpa alat itu nah itu rbm-nya tuh ketahuan di 1300 ya menurut umumnya ini masih masih kurang dia antara 1500 agak dibuka kerannya ini agak dibuka sedikit sampai ketemu 1500-an nah ini Mas Ruf ya tuh 1500-an di Rbm-nya lo kan sih Sip misalnya dari penyakit tepeda motor motor-nya awalnya gampang mati-matian ya mati-matian Ya we sini digendain aja kerannya agak lebih dibuka tuh soaranya kenceng ya rpm nya sampai 2000 nah ini dikecilin kalau kecilin ya jangan sampai kecil banget tapi doang mati kalau ada alatnya ketemu 1500 tapi kalau pakai piling ya kayak gini cukup dan kalau sampai menerapkan metode ini ini kalau bisa nanti dicopot mas bro ya keran tuasnya ini dicopot aja jadi sampai ngatur disini nanti lewat kunci nomor delapan ini bautnya murnya ini lepas ini bisa dilepas ini tuasnya ini bisa dilepas pasang lagi murnya kenapa kayak gitu maksudnya tuh ini kalau dipasang terus dikasih diboh kasih jok kalau goyang-goyang kalau kayak gini kan bisa gerak-gerak sendiri noloh jadi mengantisipasi itu kita bisa mengunci idealnya dimana jadi nggak gampang-gampang ngopo buka nutup sendiri gasnya ngawur lagi noloh mas bro ya seperti ini nih kalau ukuran keceng ya dibuka kerannya murah meriah hemat hemat terus ok ya mudah didapat lagi moda-moda seperti ini ya keran kompresor ukuran seperempatin tanpa banyak ruban dikasih sini depannya biar nggak nampang bocor jadi sensor ISC manual normal oke sip kan simple mudah lagi sampai sini guys paham dan jelas mas bro ya ini tadi dilepas ini dilepas aslinya disini hanya informasi sepintas dasar tentang mengakali mensiasati kalau-kalau sensor apa ISC MU khususnya di Mio D-series itu rusak wish error dan mengharuskan harus ganti ya ini boleh langkah yang harus boleh dicoba mas bro ya ini udah selesai jadi mau saya pasang-pasang lagi keadaan ini kebedaan motor ya apa lagi ya nanti besok kalau ada unik-unik atau inovasi lagi kita sambung lagi tentang tentang apa ya alat-alat yang ada di dunia otomotif yang ada mas bro ya terus dukung curotel ini karena punya berhormat bisa dengan banyak selamat selamat menikmati selamat menikmati